Program Tilang Elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement ETLE telah diterapkan saat lantas Polres Madiun Kota. Selain itu juga mobil Incar untuk merekam pelanggar lalu lintas juga telah beroperasi. ETLE dan Incar punya tujuan membentuk masyarakat yang selalu menaati peraturan lalu lintas. Penegakan hukum berbasis elektronik justru bisa membangun tanggung jawab masyarakat untuk selalu menaati peraturan. Ke saat lantas Polres Madiun Kota AKP Dwi Jatmiko mengatakan hasil kamera tilang elektronik yang berupa foto atau rekaman video merupakan bukti atau fakta di lapangan yang menunjukkan terjadinya pelanggaran secara nyata. Jika pengendara tidak merasa melanggar dan mendapatkan surat pemberitahuan pelanggaran ETLE maupun Incar bisa melakukan klarifikasi ke kantor saat lantas Polres Madiun Kota. Setiap pagi, siang, sore mobile selama satu jam atau sampai dua jam kita mobile di sekitar kota untuk menangkap, meng-capture pelanggaran-pelanggaran yang ada di jalan kota Madiun. Bagi masyarakat yang menerima surat konfirmasi bisa datang ke kantor selantas untuk memberi tahu situasi yang ada dan bisa langsung ke posko ETLE di Satlantas Polres Madiun Kota dan mengutarkan apa yang menjadi komplainnya. Kamera tilang elektronik telah terpasang di Lampu Merah Jalan Citan Dwi, Simpang 4 Jalan Haji Agus Salim, Jalan Sumber Karya, Jalan Kelapa Manis, dan Jalan Maijan Sungkono atau Perempatan Pasar Seleko. Kedepan akan terus mendorong Pemkot Madiun untuk memasang ETLE lebih banyak dan intens mengoperasikan mobil incar. Mereka merupakan sarana pendukung untuk mengubah perilaku masyarakat berlalu lintas menjadi disiplin.